Intro Oke, hello kembali lagi bersama saya di channel youtube saya Kuhar Lobah Saya akan lanjutkan part ketiganya ya Sebelum kalian nonton ini jangan lupa tonton dulu part 1 dan part 2 nya Dan jangan lupa untuk berbaik hati menekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya Supaya setiap saya upload video terbaru kalian dapat notifikasi dan bisa nonton video-video saya Nomor 16, Rip Kim menggambar dena rumahnya yang berukuran 15 meter dikali 20 meter Dengan ukuran 30 cm dikali 40 cm Langkah-langkah dalam menentukan skala ya Yang namanya menentukan skala adalah membaginya ya dengan bagian depan atau bagian belakang Nah ini kebetulan 15 meter bagian depan Bisa kita bagikan dengan si bagian depan juga yaitu 30 cm Tapi jangan lupa ya yang ukuran lebih kecil adalah paling atas Berarti 30 cm dulu baru per 15 meter Oke, kayak gitu ya Nah setelah kita bandingin bagian depannya Lalu satuannya kita samain Yang namanya skala itu satuannya dalam keadaan cm Berarti 30 cm tetap Nah, cm ini dirubah ke cm Tinggal tambahin 0 nya 2 ya Karena dari meter ke cm Nambahin 0, 2 tulis 15 nya Nah, kalau sudah kayak gini Tinggal kita kecilin ya Yang 30 kita bagi 30 jadi 1 Yang 1500 kita bagi 50 jadi seri Yang 1500 kita bagi 30 jadi 50 Udah ini jadi skalanya adalah 1 berbanding 50 Dari cara tersebut kita tinggal melihat bagaimana ya Cara menyelesaikannya Membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian Benarnya bersesuaian depan dengan depan Atau belakang dengan belakang Menyederhanakan perbandingan Salah bukan menyederhanakan dulu Tapi mengubah ya Satuannya Mengkonversi Berarti nomor 1 bukan Oke Menyederhanakan perbandingan Membandingkan sisi-sisi Salah ya Masa menyederhanakan duluan Salah Mengkonversi Menyamakan satuan Salah juga ya Oke Mengkonversi Menyamakan satuan Salah juga Nanti kita lihat Yang mana yang benar Saya ulangi sekali lagi Oke Saya ulangi sekali lagi Tadi saya tinggal dulu Makanya saya skip Oke Kita ulangi lagi Sekali lagi Kita baca Oke Membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian Menyederhanakan perbandingan Mengkonversi atau menyamakan satuan Di prolet skala Oke Menyederhanakan perbandingan Yang B Kemudian Membandingkan sisi yang bersesuaian Mengkonversi Menyamakan satuan Oke Kemudian di prolet skala Yang C Menyamakan satuan Oke Menyederhanakan perbandingan Menyederhanakan itu Pokoknya Langkah ketiga sih ya Langkah ketiga menyederhanakan Ya Langkah ketiga menyederhanakan Baru dapat skala nih Kayaknya yang lebih tepat yang D ya Mengkonversi atau menyamakan satuan Satuannya samain dulu Sama-sama si Dari meter Menjadi sama-sama ke sentimeter Terus membandingkan sisi yang bersesuaian Yang depan dengan depan kan Kemudian menyederhanakan perbandingan Dibandingin Terus disederhanain Dan di prolet skala Kayaknya lebih tepat yang D deh Ya Mohon maaf kalau agak belepotan Ngomongnya Masih pagi Kemudian nomor 17 Andrian Shah Akan menggambar denah Sebuah gedung perkantoran Berukuran 120 meter Dikali 85 meter Pada kertas Berukuran 45 cm Kali 30 cm Skala yang mungkin Ingat Yang namanya skala Yang cm itu di atas ya Berarti 45 cm Oke Kemudian Selanjutnya pilih juga yang depan Yaitu yang depan sini adalah 120 meter Oke Sama-sama Kita samain dulu ya Ini tetap 45 cm Nah ini ngalah dia nih Jadi cm Dengan cara tambahin 0,2 Oke berarti 120 nya tetap ya Oke Jadi 12.000 Kalau udah seperti ini Tinggal kalian kecilin Berarti tinggal dibagi 45 ya Karena Skala itu harus 1 atasnya Berarti kita bagi 45 45 dibagi 45 adalah 1 12.000 dibagi 45 Oke Yang namanya skala yang mungkin Kita pilih yang paling besar ya Ini kan kalau Sumpama 200 dikali 45 Baru 900 250 Kalau dikali 45 Hasilnya 1125 Terus kalau Sumpama 275 dikali 45 Hasilnya 12.375 Nah kalau 400 Dikali 45 Adalah 18.000 Maka skala yang paling mungkin Adalah yang paling besar Ya Jadi kita Paling Mungkin itu Menggunakan skala yang paling besar Ya Skala yang paling mungkin Dapat digunakan Sebenarnya bisa aja Yang ini Yang si C Bisa juga yang D Kita pilih yang lebih besar Yaitu skala berbanding 1 Banding 400 Karena Si 12.000 Ini ke kecilan nih Nggak bisa ya Ke kecilan ini Hasilnya nggak 12.000 Tapi di bawah 12.000 Nah ini kalau kita kali dengan 45 Hasilnya di atas 12.000 Nah pilih yang paling besar Skalanya Gitu ya Agar Lebih mudah Membuat gambarnya Pengbangunan Pembangunan Suatu pertokongan Direncanakan Selesai dalam waktu 22 hari Dikerjakan oleh 20 pekerja Setelah 10 hari Pekerjaan itu Dihentikan selama 4 hari Karena Kehabisan bahan Supaya pembangunan itu Selesai tepat waktu Maka diperlukan Tambahan pekerja Sebenarnya Oke Kan waktunya Targetnya 22 hari ya Nah Setelah dikerjakan 10 hari Nah berarti 12 hari dong 12 hari Dikerjakan oleh Berapa orang 20 pekerja Oke Ya Dikurang aja nih 22 harinya Targetnya Baru dikerjakan 10 hari Berarti sisa 12 hari dong 12 hari ini Dikerjakan oleh 20 pekerja Gitu ya Nah Dihentikan Dihentikan 4 hari Ngaret dong Yang namanya Dihentikan berarti Dikurang Yang tadinya 12 hari lagi Dikurangin 4 hari Berarti sisa 8 hari Nah gitu Oke Berapa pekerja Yang kita butuhkan Gitu ya Nah tapi pertanyaan adalah Tambahan pekerja Tapi kita nyari Berapa pekerja dulu Nah gini caranya Ini kan Otomatis Lebih banyak dong Orangnya Karena Waktunya lebih cepat Kalau makin banyak Berarti yang banyak Di atas 12 sama 8 Banyakan siapa Banyakan 12 ya 12 dibagi 8 Dikali 20 Ingat kalau makin banyak Berarti yang banyak Di atas Kalau sumpah Makin dikit Yang dikit Yang di atas Gitu ya Cara cepatnya Ada di video sebelumnya nih Cari aja Di playlist Namanya adalah Perbandingan Disitu ada Cara cepat Perbandingan Oke ini kita Kecilin Dibagi 4 jadi 3 Dibagi 4 jadi 2 20 dibagi 2 jadi 10 10 kali 3 jadi 30 Kita butuh 30 Kita butuh 30 pekerja Nah tapi pertanyaannya adalah Tambahannya Kita udah punya 20 pekerja Nambah berapa Supaya jadi 30 Nambah 10 Jawabannya adalah yang B Oke nomor 19 Ada membant Nih memfaktorkan Ini namanya A Ini namanya B Ini namanya C Diketahui A, B A dan B Adalah akar-akar Dari 3 X Quadrat Tambah 13 X Min 10 Sama dengan 0 Ini pakai rumus AC ya AC A kali C 3 dikali Min 10 Min 30 ya Nah kalau dikali Jadi min 30 Kalau di jumlah Jadi yang tengah Yaitu 13 Angka berapa Ini kayaknya dia Salah bikin soal nih Aturan kalau Sumbama Maunya ini ya Ini tuh harusnya Positif Ya Harusnya positif Ini yang negatif Mana ada Kalau dikali jadi Min 30 Di jumlah jadi 13 Lah 10 sama 3 Coba kita coba 10 sama 3 10 sama 3 Lah kalau Sumbama Jadi min 30 Berarti kan harus Salah satunya Jadi min kan Atau Bisa juga yang 3 min nya Tapi gak bakal Jadi 13 Ya Tapi kalau Sumbama Kita jadiin Dia 30 Ininya min 13 Berarti ini Min 10 Ini min 3 Ini min 10 Ini min 3 Ini min 10 Kali min 3 Kan jadi 30 Positif Min 10 Tambah min 3 Jadi min 13 Ya gitu ya Ini kita ambil contoh aja ya Kalau soalnya yang benar Kayak begini Oke kemudian Ini berarti X min 10 X min 3 Karena dia sama-sama min ya Kemudian dibagi 3 Karena depannya 3 Oke Gitu Berarti X Sama dengan 10 per 3 Karena dia min Pindah jadi plus X sama dengan Karena dia min Pindah jadi plus 3 dibagi 3 Jadi 1 Gitu kan Karena A nya lebih kecil dari B Berarti ini Jadi Si A ya Ini jadi A Ini jadi B Kan 10 dibagi 3 3 komaan ya Berarti lebih besar yang ini Berarti Tinggal dimasukin kan Kesini A ditambah 3 B A nya adalah 1 Tambah 3 B nya adalah B nya adalah 10 per 3 Gitu kan Ya ini kita coret 10 tambah 1 11 Mestinya jawabannya 11 Kalau sumpah Ini Hasilnya 30 Ini min 13 Mudah-mudahan Faham ya Tapi disini memang Karena soalnya aja Salah Jadi pilihan gandanya Juga gak ada Oke A tambah B Min C Sama dengan 4 Nilai dari Nah ini tinggal kita Pecahin aja ya Ini jadi 2 A Ini jadi Dikali jadi Min 2 C Kemudian ini Dikali jadi Min 5 A Ini jadi Min 5 B Oke Ini jadi Plus 5 C ya Karena min kali min Jadi plus Oke Kemudian disini Tambah 2 B Tambah 2 B Kita kerjain yang sejenis ya Yang A sama yang A 2 A Dikurang 5 A Jadi min 3 A kan Oke Kemudian yang B ya Min 5 B Ditambah 2 B Min 3 B kan Oke Kemudian Min 2 C Ditambah 5 C Berarti plus 3 C Oke Ya Sama-sama punya 3 nih 3 nya kita keluarin aja Tapi yang kita keluarin Min 3 ya Supaya jadi A Supaya tetap jadi B Supaya tetap jadi C Gitu Supaya kayak begini nih Ya kan Min 3 dikali A Min 3 A Min 3 dikali B Min 3 B Min 3 dikali min C Plus 3 C Gitu ya Ini min 3 nya biarin Min A tambah B Min C nya diganti Jadi 4 Oke Min 3 dikali 4 Jadi min 12 Jawabannya yang D Tuh Ini nama materinya Persamaan linier Satu variable ya Kalau menemukan soal seperti ini Kalau ada pecahan campurannya Kita ubah ke pecahan biasa Setengah Y Tambah 1 per 6 Sama dengan 2 per 3 Y Min Ini jadi pecahan biasa 3 kali 1 3 Tambah 1 4 4 per 3 Oke KPK dari penyebutnya KPK nya adalah 6 Ya Tinggal kita kali sama 6 6 dikali setengah Atau 6 kali 1 6 6 dibagi 2 3 Jadi 3 Y ya Ditambah 6 kali 1 6 6 dibagi 6 Jadi 1 Sama dengan 6 dikali 2 12 12 dibagi 3 4 Jadi 4 Y ya Min 6 dikali 4 24 24 dibagi 3 8 Gitu Baru selesaikan dengan aljabar 3 Y Temennya adalah 4 Y Karena positif Pindah jadi negatif Min 8 tetap Pindah jadi negatif Gitu ya 3 dikurang 4 Min 1 Min 8 Min 1 Min 9 Min ketemu min jadi plus Berarti 9 dibagi 1 Yaitu 9 Berarti Y nya 9 Pertanyaannya adalah Y dikurang 7 Y dikurang 7 Y nya adalah 9 9 dikurang 7 Hasilnya adalah 2 Jawabannya C Gampang banget Oke Nomor 22 Tentang Pertidak sama Linear 1 Variable 7 X Langsung aja kita pindahin 3 X nya positif Pindah jadi negatif Oke ini tetap Negatif ya Kemudian positif Pindah jadi negatif Kelompokan berdasarkan Jenisnya ya 7 dikurang 3 4 4 X ya Kurang dari Min 4 Min 8 Min 12 Ya Karena dia Min nya di kanan Berarti tandanya Nggak dibalik Ya Kecuali tandanya Di balik Kalau min nya Dari kiri Gitu ya Oke kita Tetap Min 12 Dibagi 4 Min 3 Oke jadi Jawabannya adalah Yang D ya Gampang lanjut Nomor 23 Oke nomor 23 ini Tentang Persamaan linear 2 variable Tinggal di eliminasi 7 X Plus 2 Y Sama dengan 12 Kemudian 4 X Min 3 Y Sama dengan 15 Oke kita eliminasi Y aja ya Nah ini angkanya Yang Y yang kita lihat 2 Min 3 Dibalik Min 3 2 Oke Otomatis Y nya Dengan sendirinya Sudah tereliminasi Tinggal kita Hitung yang X aja 7 kali min 3 Min 21 X Sama dengan 12 kali min 3 Min 36 Oke lanjut 4 X dikali 2 Jadi 8 X Sama dengan 15 kali 2 30 Jangan lupa ya Dikurang Oke Min 21 Min 8 Min 29 X Min 36 Min 30 Min 66 Oke lanjut Eh buru-buru banget Sayang Apa ya Ini bukan 12 Ini 19 Oke 19 Yaudah tinggal kita kali 19 kali min 3 Jadi min 57 Ini min 57 Min 57 Min 30 Jadi min 87 Oke Tinggal kita hitung Berarti X sama dengan Min ketemu min jadi plus ya 87 dibagi 29 87 dibagi 29 Oke Jadi nilai X nya adalah 3 nih Kalau kita bagi nih Kalau udah dapet X Tinggal kita nyari Y Pilih salah satu persamaan ya Saya pilih yang ini aja nih Oke ini saya ganti X nya 4 X nya saya ganti jadi 3 Dikurang 3Y Sama dengan 15 Ini min 3Y Tetap 15 Ini karena dia positif Pindah jadi negatif 4 Dikali 3 Jadi 12 Gitu ya Oke Min 3Y Sama dengan 15 Dikurang 12 Adalah 3 Berarti Y nya 3 bagi min 3 Min 1 Oke Dapet Y nya Dapet X nya Tinggal dimasukin ke pertanyaan 3X min 2Y Pertanyaannya ya 3 X nya adalah 3 3 kali 3 9 Dikurang 2Y Berarti 2 dikali Y Y nya adalah min 1 2 dikali min 1 Min 2 ya Oke Min ketemu min jadi plus Berarti 9 tambah 2 Jawabannya adalah 11 Gampang ya Oke mudah-mudahan paham ya Untuk nomor 19 Saya yakin sekali Ini soalnya salah Silahkan kalian Pelajari ulang Terkait persamaan kuadrat Ada di youtube saya Lengkap bagaimana Cara memfaktorkan Kalau sembaman depannya Ada angkanya Kalau gak ada angkanya Juga ada tuh Cara-cara cepat Memfaktorkan Tinggal buka playlist Cari persamaan kuadrat Biar berkah ilmu kalian Jangan lupa bagikan video ini Ke teman-teman kalian ya Persiapkan diri kalian Untuk menghadapi Persiapan masuk ke SMA Ataupun SMK Terima kasih Sub indo by broth3rmax